Hidup Capil Timur Tengah Selatan selama ini telah bekerjasama dengan 90 desa untuk memudahkan pelayanan. Tahun ini mereka juga telah bekerjasama dengan 37 UPT Puskesmas untuk tujuan yang sama. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun ini adalah menjalin kerjasama dengan 37 UPT Puskesmas. Kadis Duk Capil TTS, Apris Manafei mengatakan kerjasama yang dimaksud adalah untuk memudahkan pelayanan pembuatan identitas kependudukan kepada seluruh warga Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setiap warga yang berdomisili di sekitar UPT Puskesmas tersebut bisa meminta bantuan di Puskesmas untuk mengurus data kependudukannya. Mereka tidak perlu lagi datang di kantor Disduk Capil TTS untuk melakukan pengurusan data kependudukan. Warga tersebut hanya meminta bantuan di UPT Puskesmas dan pihak UPT akan melakukan komunikasi dengan pihak Disduk Capil untuk mengurus data warga. Apris mengatakan kerjasama ini juga telah dilakukan dengan 90 desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebagai bentuk terobosan dan kerjasama yang mereka lakukan, semata-mata bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Dirinya berharap setiap warga bisa memanfaatkan kemudahan ini sehingga tidak memberatkan warga tersebut. Kami berharap masyarakat yang di sekitar Puskesmas, di sekitar kurang lebih sekarang 90 ke mana desa yang sudah kami kerjasama, itu kerjasama hal yang sama dengan UPT. Dari 278 desa keunaan, sudah 90 yang kerjasama dengan kami. Itu masyarakat tidak usah datang ke Soe. Cukup di kantor desa situ melaporkan semua peristiwa kependukan yang terjadi dalam keluarganya, terus operator di desa tersebut kirim oleh WAV. Kami proses ini kami kirim dalam bentuk PDM. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala, Mauran, TVRI NTT.